Artis terkenal di era sembilan puluhan silam, yaitu Niki Ardila, telah menyimpan banyak kenangan untuk kita semua. Ia adalah seorang artis legend yang terus bersinar dengan karya-karyanya, yang fenomenal dan dengan segala kebaikan dirinya semasa ia masih ada di dunia ini. Segala kebaikannya terus muncul, yang dipublikasikan oleh orang-orang terdekatnya dulu sebagai saksi nyata semasa ia masih ada, dan juga ditebarkan kebaikannya oleh para-para fannya, walaupun sekarang ia telah lama tiada, tidak sedikit juga para tokoh-tokoh besar yang memiliki pandangan khusus terhadap almarhumah Niki Ardila. Baik sobatku tercinta, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini mari sejenak ringankan tangannya untuk tekan subscribe, aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, dan mari juga sejenak ikuti saya untuk membaca surat Al-Fatihah, kita niatkan hadiah doanya untuk Almarhumah Raden Raraniqir Ratnadila, Binti Raden Edikus Nadi, Al-Fatihah. Alhamdulillah sobat, mudah-mudahan dengan berkat doa dari kita semua, bisa jadi amal tambahan untuk almarhumah Niki Ardila di alam kuburnya. Amin. Gus Dur, adalah salah seorang tokoh ulama yang cerdas, ia memiliki pandangan khusus terhadap almarhumah Niki Ardila. Pandangan Gus Dur kepada almarhumah bukan cuma pada suaranya saja, melainkan dari sisi lain yang ada pada dirinya almarhumah Niki Ardila. Suatu hari almarhumah Niki Ardila kunjungi Gus Dur dengan niat ingin membicarakan soal musik, almarhumah mendapatkan arahan dari Gus Dur setelah berdiskusi yang berlangsung cukup lama hingga larut malam, setelah itu almarhumah minta pamit pada Gus Dur untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika rombongan almarhumah menuju ke mobil, tiba-tiba saja Gus Dur memanggil salah satu teman terdekatnya almarhumah. Hal ini, membuat teman almarhumah tersebut tercengang dan juga bingung, terasa ia tidak percaya atas apa yang ia dengar dari Gus Dur. Gus Dur saat itu berkata, kalau bisa sampeyan belajar ilmu yang ada pada teman sampeyan itu, yaitu Niki Ardila, agar kamu bisa mengenal Allah, karena ia bukan sembarangan orang. Ujar Gus Dur saat itu pada teman terdekatnya almarhumah Niki Ardila. Seperti yang diketahui bahwa Gus Dur adalah orang yang memiliki pandangan ke depan, jauh dari pemikiran orang-orang pada umumnya, lantas teman dekat almarhumah tersebut muncul pertanyaan apa maksud dari ucapan Gus Dur saat itu kepadanya tentang almarhumah agar dirinya lebih mengenal Allah. Karena di sisi lain, almarhumah bukanlah seorang ustazah, atau seorang yang ahli di bidang agama. Almarhumah hidup di tengah-tengah glamor popularitas dengan segala hiburan pada saat itu. Ternyata, maksud dari ucapan Gus Dur tersebut tentang almarhumah lebih mengenal Allah. Karena almarhumah memiliki sifat rendah hati, tidak sombong, dermawan dan juga berbakti kepada orang tua, almarhumah juga cinta kepada ulama dan percaya kepada wali Allah. Maka dari itu, almarhumah telah berhasil menjadi seorang bendaharanya Allah. Dengan segala kemudahan rejeki yang ia dapat, almarhumah selalu ingat untuk membantu orang lain yang membutuhkan dimanapun ia berada. Almarhumah tidak sia-sia memperoleh hasil yang luar biasa, karena ia tahu bahwa hidup ini adalah sementara. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini, buat apa harta melimpah tapi tidak digunakan untuk bekal hidup di akhirat nanti. Lalu yang dimaksud oleh Gus Dur kala itu bahwa almarhumah Nike Ardila bukan sembarangan orang, makamnya selalu ada yang siarahi. Dikunjungi oleh pesiara dari seluruh pelosok Indonesia dan juga dari luar negeri, makam almarhumah disiarahi seperti orang-orang yang mensiarahi makam para wali Allah dan juga makam orang soleh lainnya. Begitulah pandangan khusus Gus Dur terhadap sosok legenda kita almarhumah Nike Ardila. Almarhumah Nike Ardila pernah bertanya kepada Dedy Dores soal marifat, Kang, marifat itu apa? Tanya almarhumah, di dalam Islam itu ada empat, yaitu syariah, tarekat, marifat dan hakikat, jawab Dedy, lalu Dedy bertanya, kamu lahir hari apa? Hari Sabtu jawab almarhumah, berarti kamu harus puasa sembilan hari, ujar Dedy sambil bercanda pada almarhumah. Ketika itu almarhumah Nike Ardila benar menjalaninya, kata Dedy, saya salut kepada almarhumah, karena walaupun umurnya masih muda, tapi pembicaraan dia dewasa, dan dia bertanya soal agama bukan sekedar bertanya, tapi benar dia jalani apa yang dia dengar, itu adalah salah satu sifat almarhumah, tutup Dedy Dores. Dari itu meskipun 28 tahun sudah almarhumah Nike Ardila telah meninggal, namun namanya tetap dikenang hingga kini, sehingga makamnya pun tidak pernah sepi dari penziara berbagai penjuru yang ada di tanah air, hal ini tidak terlepas dari amal-amalan yang dilakukan oleh almarhumah semasa hidupnya dulu, perihal ini diungkap langsung oleh ibu kandungnya almarhumah di sebuah wawancara khasana Islam Nusantara. Nining Ning Sirat, yaitu ibu kandung almarhumah Nike Ardila bercerita, Nike telah diangkat anak oleh seorang wali asal Banjar Kalimantan Selatan, beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau lebih dikenal dengan sebutan Abah Sekumpul. Saat itu dalam sebuah kesempatan dikala almarhumah berkunjung, Abah Sekumpul memberikan amalan terhadap almarhumah yang harus dilakukan setiap hari, yaitu membaca solawat dan zikir kepada Allah sebanyak 100 kali perharinya. Ibunya almarhumah pun bercerita, kalau ia pernah bermimpi untuk almarhumah Nike Ardila pada tahun 2009 lalu, saat itu saya bermimpi, saya melihat almarhumah bersama orang-orang berpakaian putih semua, almarhumah berkata kepada saya, Ibu, aku disini bersama ayah angkatku, pujar Nining. Nining pun menambahkan, jika putrinya tidak memiliki amalan lain, bahkan salat pun sering bolong, namun kehidupan almarhumah berubah setelah ia diangkat anak oleh Abah Sekumpul, ketika almarhumah meninggal ia tidak punya apa-apa, walaupun salat almarhumah sering bolong tapi almarhumah tidak suka mengejek orang lain, dan juga almarhumah tidak pernah mengadu masalah-masalah orang lain kepada saya. Semenjak almarhumah diangkat anak oleh Abah, kehidupannya almarhumah berubah, beliau yang mengajarkan almarhumah untuk salat dan bersalawat, serta membaca istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari, tutup ibu kandungnya almarhumah Nike Ardila. Dari teman-teman dekatnya almarhumah pun membenarkan tentang perubahan yang ada pada almarhumah saat itu, karena almarhumah Nike Ardila pernah berkata kalau ia ingin masuk pasantren. Wah Umar pun pernah bercerita, yaitu ART-nya almarhumah Nike Ardila. Umar mengatakan, kalau almarhumah itu orangnya apa adanya, polos, tidak suka menyakiti orang lain, suka berbagi, setia dan suka bercanda juga. Hari itu ketika saya mengunjungi makamnya almarhumah, begitu saya masuk dalam perkarangan makam saya melihat masjid di makam almarhumah, di situ saya menangis karena teringat akan kebaikannya almarhumah terhadap saya dan untuk orang lain juga, demi Allah, saya benar melihat masjid di makamnya almarhumah, tutup Wah Umar. Timbul pertanyaan, kenapa Wah Umar sampai melihat ada masjid pada makamnya almarhumah Nike Ardila, itu semua menurut saya pribadi, mungkin saja alah saat itu memperlihatkan salah satu kebesarannya untuk kita semua melalui Wah Umar, bahwa almarhumah di sana memiliki tempat yang indah, itu semua karena almarhumah semasa ia masih ada sempat memiliki niat untuk bertobat, dengan cara ingin menuntut ilmu ke pasantren. Keinginan almarhumah saat itu bukan cuma keinginan saja, tapi benar-benar ia lakukan, sebagai buktinya ialah atas apa yang sudah diceritakan semua oleh Deddy Dores pada wawancaranya di sebuah stasiun TV. Memiliki niat yang tulus serta benar-benar ingin menjalaninya untuk jadi lebih baik dan mencari jalan hidup yang benar, seperti niat almarhumah Nike Ardila, mendapatkan nilai tambahan kita terhadap Sang Maha Pencipta. Itulah sobat sekilas pembahasan lanjutan tentang almarhumah Nike Ardila, mohon maaf jika ada kesalahan, saya undurkan diri dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!